Terima kasih. Baik. Nah, tadi ini saya ulang kembali ya. Jadi, kita sekarang bicara prinsip dasar distilasi. Konteksnya menggunakan contoh campuran binar. Jadi, campuran binar itu adalah campuran dari dua senyawa saja. Ada senyawa A, kemudian ada senyawa B. Nah, campuran ini bersifat homogen. Nah, berdasarkan prinsip kestimbangan uap cair, di sini yang akan kita lakukan untuk memurnikan senyawa A dan B, atau untuk mendapatkan senyawa A yang lebih murni, Anda menambahkan suatu separating agent, sehingga nanti setelah ditambahkan separating agent, maka akan terbentuk dua fasa. Ada fasa uap dan ada fasa cair. Nah, ketika terbentuk fasa uap dan fasa cair, di masing-masing fasa itu masih ada senyawa A dan B. Di fasa uap masih ada A dan B, di fasa cair masih ada A dan B. Itu yang perlu dipahami ya. Jadi, tidak langsung di uap hanya ada satu komponen saja, dan di cair tidak hanya ada satu komponen saja. Nah, katakanlah A itu lebih mudah menguap dibanding B, maka di fasa uap itu nanti, walaupun ada A dan B, maka yang A itu akan lebih banyak. Jadi, fasa uap itu akan lebih kaya akan senyawa A, dan di fasa cair itu akan lebih kaya senyawa B. Sehingga nanti Anda tinggal pisahkan saja dua fasa ini, Anda akan mendapatkan suatu produk yang satu itu lebih tinggi konsentrasi A-nya, dan yang satu itu lebih tinggi konsentrasi B-nya. Oke, nah di sini, tadi sudah disebut ya, bahwa nanti di awal, di campuran umpan, itu Anda akan punya A dan B dengan komposisi tertentu. Kemudian di uap, itu Anda juga akan punya A dan B dengan komposisi tertentu. Di cairan, Anda juga punya A dan B dengan komposisi tertentu. Nah, komposisi-komposisi ini akan dipengaruhi oleh kestimbangan A dan B pada fasa uap maupun pada fasa a cair. Sehingga nanti jumlah dan komposisi komponen A dan B yang berada di fasa uap maupun fasa cair, kestimbangankan ya, nah ini akan dipengaruhi oleh kondisi tekanan dan temperaturnya. Nah, bagaimana cara menyatakan jumlah dan komposisi dari masing-masing komponen, baik itu di fasa uap dan fasa cair? Nah, biasanya, kalau untuk proses distilasi, jumlah itu biasanya digunakan dalam besaran molar ya, sehingga kalau jumlah itu ya dalam mol, bisa mol, kilo mol, pound mol, dan sebagainya, kalau komposisi itu bisa dalam fraksi atau persen mol. Kalau fraksi ya berarti maksimal 1, kalau persen berarti maksimal 100. Nah, kalau dalam praktek itu selain mol, itu juga bisa dinyatakan dalam berat, dan fraksi maupun persen berat. Kemudian kalau dalam volume juga bisa, jadi jumlahnya dalam volume, liter, meter kubik, galon, dan sebagainya, dan komposisinya dalam persen volume. Tapi dalam perhitungan di kuliah ini, kita akan lebih banyak menggunakan berat dan fraksi berat, maupun mol dan fraksi mol. Nah, kalau di sini kita akan membicarakan dulu terkait pemisahan campuran binar, atau perhitungan distilasi binar, nah, konsensusnya adalah kita punya zat yang lebih mudah menguap, kita simbolkan A, dan zat yang lebih sukar menguap, itu kita simbolkan B. Nah, komposisi itu dinyatakan dalam fraksi mol. Notasinya adalah Y itu adalah fraksi mol di fasa uap, jadi Y A itu adalah fraksi mol A, Y B adalah fraksi mol B, sementara X itu adalah fraksi mol di fasa cair. Itu ada X A dan X B. Nah, sementara fraksi campuran itu kita berikan notasi Z, Z A dan Z B. Nah, contohnya seperti ini, jika Anda punya umpan terdiri atas 30 mol A dan 70 mol B, kemudian, totalnya 100 mol ya, kemudian dari sini, komposisi campuran itu berarti masing-masing 0,3 dan 0,7. Nah, kemudian Anda pisahkan, di fasa uap Anda dapat 25 mol A, 5 mol B, sementara di fasa cair Anda dapat 5 mol A dan 65 mol B. Ini berlaku hukum kekekalan masa tentunya ya, tidak ada mol yang hilang, sehingga A-nya lebih banyak di fasa uap, B-nya lebih banyak di fasa cair. Nah, cara menghitungnya, totalnya di sini, di fasa uap totalnya 30 mol, di fasa cair 70 mol, masing-masing Anda bisa hitung berapa fraksi mol-nya. Y itu adalah fraksi mol di fasa uap, X adalah fraksi mol di fasa cair. Fraksi mol campuran, Anda hitung dari sini bisa, atau Anda hitung dari sini juga bisa. Jadi sama ya. Z itu adalah fraksi mol campuran. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang mau ditambahkan dari Pak Danu, Pak Udin, Bu Gris? Tidak Pak, sudah cukup bagus. Pak, kalau ada sesuatu yang mau ditambahkan langsung saja ya Pak. Ya. Nah, tadi kita bicara kestimbangan uap cair. Jadi untuk belajar kestimbangan uap cair, Anda ingat lagi grafik ini. Ini adalah diagram fasa ya. Diagram fasa suatu senyawa murni. Jadi senyawa murni, dia punya diagram fasa yang menunjukkan kondisi senyawa tadi, apakah dia berfasa padat, cair, uap, gas, maupun superkritik. Nah, diagram fasa ini akan bergantung pada kondisi tekanan dan temperatur. Nah, di sini kita akan berfokus pada daerah uap cair saja. Jadi zona yang kotak ini saja. Nanti kita akan lihat bagaimana pengaruh garis diagram fasa dari masing-masing komponen itu nanti akan mempengaruhi proses pemisahannya kalau menggunakan prinsip kestimbangan uap cair. Nah, sekarang kita lihat campuran binar. Ada A dan B. yang atas ini yang A. Ini adalah garis diagram fasa A. Ini adalah yang B. Anda lihat, A itu mudah menguap dibandingkan B. Artinya, pada tekanan yang sama, yaitu P1, P1 ini adalah tekanannya, maka A itu memiliki titik didih yang lebih rendah daripada B. Jadi, TA itu adalah titik didih A, TB adalah titik didih B. Di kiri garis itu fasanya cair, di kanan garis fasanya uap. Jadi, garis tadi menunjukkan kondisi didihnya. Titik didih dari si zatnya. Sehingga, kalau Anda gabungkan, seperti ini, Anda lihat, TA itu berada di posisi lebih kiri daripada TB. Yang merah itu adalah garis fasa A murni, yang biru itu adalah garis fasa B murni. Bentuknya garis. Apa yang terjadi kalau Anda mencampur A dan B? Kalau ada campuran binar A dan B dengan campuran 50% mo dan 50%, jadi setengah-setengah, maka yang terjadi adalah garis kestimbangan fasanya itu bentuknya menjadi bukan garis lagi. Jadi, bentuk diagram kestimbangan fasa untuk campuran 50A dan 50B, setengah A, setengah B, 50% A, 50% B, itu akan menjadi daerah yang ditandai warna hijau ini. Jadi, garis diagram fasa cair uapnya itu bentuknya tidak garis, tapi menjadi daerah. Anda lihat di sini, kalau Anda mau mendidihkan zatnya, berarti yang memiliki titik didih paling rendah itu adalah A murni. Ke kanan kan ya, kalau Anda mau mendidihkan kan temperaturnya dinaikkan. Ini berarti ke kanan yang memiliki titik didih paling rendah itu A murni, satu titik. Kemudian, berikutnya adalah campuran A dan B, bentuknya bukan titik, tapi daerah. Kemudian, paling tinggi adalah B murni, satu titik. Jadi, di sini, titik didih dari suatu campuran binar itu sudah bukan satu titik lagi, tapi menjadi daerah. Demikian juga, kalau Anda mau mengkondensasikan, mengkondensasikan itu kan mengubah dari fase uap menjadi fase cair dengan cara menaikkan tekanannya. Tekanan kondensasi paling rendah adalah B murni, satu titik. Kemudian, campuran 50% A, 50% B, berupa suatu daerah. Kemudian, baru A murni. Satu titik. Ini adalah kondisi untuk campuran binar setengah-setengah. Kalau dalam campuran tadi, konsentrasi A itu semakin banyak, maka garis, bukan garis ya, maka diagram fasa kestimbangan uap cairnya itu akan semakin bergeser ke kiri. Semakin banyak A-nya, tentunya dia akan bergeser ke kiri, dan daerahnya akan menjadi semakin tipis atau sempit. Demikian juga, kalau campuran itu lebih banyak B-nya, maka garis diagramnya akan semakin ke kanan, daerahnya akan semakin ke kanan, dan juga menjadi semakin tipis. Sehingga lama-lama jadi garis. Makin ke kanan makin menjadi garis, makin ke kiri juga makin menjadi garis. Ada yang mau diklarifikasi dulu sampai di sini. Jadi kalau saya ulang kembali, jadi kalau zatnya murni, kita mengenal ada yang namanya titik didih. Kalau zatnya itu campuran, nanti konsepnya sudah bukan titik didih lagi, nanti ada istilahnya, dan itu merupakan suatu daerah, ada rentangnya. cukup jelas. Kalau diem berarti cukup jelas. Pak, maaf. Ya, silahkan. Pak, untuk maksudnya lebih tipis itu berarti luas areanya atau bagaimana ya Pak? Soalnya saya masih belum gitu paham mengenai yang lebih tipis gitu Pak. Ya, betul. Jadi kalau Anda, ini yang garis hijau, daerah yang dibatasi oleh garis hijau, itu adalah diagram fasa uap cair untuk campuran 50% A, 50% B. Kan bentuknya daerah ya, dia punya luasan. Segini nih. Ya kan? Ada luasnya. Nah, ketika campurannya itu tidak 50-50, tapi lebih besar komponen A-nya, maka garis ini akan bergerak ke arah kiri. Daerah ini akan bergerak ke arah kiri, tapi dia akan lebih sempit. Areanya akan lebih sempit atau lebih tipis. Karena ini nanti tiga dimensi ya bentuknya. Oke Pak. Jadi secara kalau Anda lihat dari atas itu areanya lebih sempit, Anda lihat ke bawah areanya menjadi lebih tipis. Jadi batas-batas kestimbangannya itu akan menjadi lebih sempit atau lebih tipis. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau makin tipis, makin sempit, makin tipis lagi, makin sempit lagi, lama-lama kan jadi satu dan jadi garis. Sehingga itu yang terjadi pada 100% A atau 100% B. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah sempat disinggung ya. Jadi untuk tiap campuran, Anda bisa membuat kurva atau daerah kestimbangan uap cair dari campuran tersebut, sehingga nanti Anda bisa membuat kurva hubungan antara tekanan, kemudian temperatur, dan komposisi, ini dalam fraksimol A ya, jadi makin kekanan, fraksimol A-nya makin besar, artinya A-nya makin banyak. Di paling kanan, fraksimolnya satu, ini berarti isinya adalah A murni. Sementara, makin kekiri, fraksimolnya itu semakin kecil, artinya, fraksimol A-nya semakin kecil, artinya B-nya semakin banyak. Dan di paling kiri, fraksimolnya A itu adalah 0, sehingga yang paling kiri itu menunjukkan senyawa B murni. Kalau mau membuat kurva kestimbangan tiga dimensi, nanti bentuknya menjadi begini. Ini sumbu tekanan, yang biru ini adalah sumbu tekanan, kemudian yang merah ini adalah sumbu temperatur, kemudian yang hitam ini adalah fraksimol A. Jadi di sini Anda menyatakan sebagai fraksimol A. Kurvanya ini akan berbentuk apa ya? Ya, tiga dimensi, dia punya ketebalan, bentuknya ini melengkung, melengkung ke atas, atau Anda mungkin lebih enak melihat yang di kanan ya, dia melengkung ke atas, makin ke atas lengkungannya, tadi ya, luasnya semakin kecil, ketebalannya juga semakin tipis. Bisa dibayangkan ya, jadi bentuknya tiga dimensi, ini bentuknya tiga dimensi, jadi coba dibantu dibayangkan, jadi makin ke atas, dia melengkung ya, melengkung, kemudian makin tipis, kemudian luasannya, jadi luasannya itu yang ini, itu makin sempit. Nah, batasnya, ini adalah batas kondisi kritik dari campuran. Ya, titik K ini, ini adalah kondisi kritik dari campuran. Nah, dari sini sebetulnya karena bentuknya adalah tiga dimensi, nanti Anda bisa melihat atau bisa membuat kurva yang awalnya tiga dimensi menjadi dua dimensi dengan catatan Anda melihatnya dari apakah itu dari tekanan yang tetap atau temperatur tetap. Diagram ini adalah diagram PTXY karena menghubungkan antara tekanan, temperatur, dan komposisi. Jadi yang ini ini mungkin Pak Danu punten ini apakah judulnya mungkin perlu dikoreksi ya Pak? Ini bukan pada temperatur konstan ya, jadi ini untuk semua rentang tekanan, semua rentang temperatur. Dan nanti Ya betul, silahkan Pak Wawan sampaikan aja. Baik, nanti kalau mau melihat diagram ini dari dua dimensi, berarti Anda lihat apakah dari tekanan konstan atau dari temperatur konstan. Caranya bagaimana? Ya tinggal Anda buat boundary-nya. Yang hijau ini adalah pada temperatur konstan ya. Jadi garis temperatur kan ini, sehingga yang ini itu adalah garis temperatur konstan. Sementara yang merah itu adalah garis pada tekanan konstan. sehingga sehingga kalau Anda potong Anda akan dapatkan area yang warna hijau ini. Ini adalah yang didapat pada temperatur konstan yang atas yang depan ini adalah yang temperatur konstan yang atas ini adalah daerah uap cair pada tekanan konstan. semoga cukup jelas sampai di sini. Halo Pak, mau nanya. Kalau untuk yang batas kakritik tadi itu gimana ya Pak? Kritik itu tadi yang di awal. Nah ini. Jadi karena kita hanya memperhatikan atau pada proses distilasi kita hanya menggunakan sifat kestimbangan di daerah uap cair saja jadi batasnya adalah di sini. Kenapa di sini? Karena kalau sudah lewat di sini kita tidak bisa memisahkan campuran tadi menjadi cair dan uap. Ini kondisinya akan menjadi fluida superkritik. Atau semakin ke sini ini akan menjadi gas. Kalau gas itu nanti kan berarti untuk dijadikan cair butuh kondisi bisa temperatur atau tekanan yang lebih rendah atau tekanan yang lebih tinggi. Kalau untuk yang campuran tadi gimana Pak? Yang kritik itu? Jadi kan satu senyawa murni dia punya titik-kritik kan ya? Iya. Hanya punya titik-kritik B punya titik-kritik. Ini adalah titik-kritik A. Sebentar. Yang sebelah kiri ini adalah titik-kritik A. Yang sebelah kanan adalah titik-kritik B. Daerah yang titik hijau titik-titik ini adalah titik-kritik dari campuran 50A 50B. ini adalah yang hitam ini adalah titik-kritik dari campuran A dan B pada berbagai komposisi. Pada range itu ya Pak? Maksudnya pas range murninya gitu ya? Bukan, bukan range murninya. Jadi titik-kritik dari campuran. Kan bentuknya daerah ya. Kalau sudah berbentuk campuran, bentuknya kan daerah. Diagram uap syair itu kan bentuknya daerah. Berarti titik-kritiknya tidak hanya satu titik kan ya? Titik-kritiknya pasti rentang juga. Yang ada hijau titik-titik di atas. Itu untuk 50-50. Nanti kalau campurannya geser, ya tetap bentuknya daerah kan? Titik-kritiknya. Nah, yang hitam di atas itu menunjukkan rentang. Mulai dari 100% A sampai dengan 100% B. Titik-kritiknya akan ada di daerah itu. yang melengkung. Karena kan ini fraksimalnya dari 0 sampai 1. Artinya ini untuk berbagai jenis campuran A dan B. Yang paling kanan A semua, yang paling kiri B semua. Di antaranya campuran. tengah-tengahnya berarti yang tadi 50-50. Bentuknya kan daerah. Jadi kalau Anda gambarkan dalam satu diagram tiga dimensi, maka daerah uap cair itu bentuknya tidak hanya dua dimensi tapi tiga dimensi ya. Ada luasnya, ada ketebalannya. Batasannya yang di atas adalah daerah kritiknya atau titik-kritiknya. Pak, izin bertanya. Yuk. Kalau begitu yang K itu berarti titik-kritik paling ekstrim ya, Pak? Titik-kritik ya batas di mana si fluida tadi akan berubah menjadi kondisi kritik. Oh. Soalnya tadi saya agak bingung, Pak. Di situ kan tadi slide sebelumnya ada tulisannya K titik-kritik tapi di saat yang sama itu juga ada areanya setelahnya, Pak. Iya. Jadi kan gini. Oke. Kalau Anda hanya punya satu senyawa, titik didih itu kan menunjukkan satu titik temperatur di mana cair menjadi uap. Betul nggak? Nah, dibalik titik kondensasi itu adalah satu titik temperatur saja di mana uap menjadi cair. Itu untuk satu senyawa. Demikian juga titik-kritik itu adalah satu titik di mana nanti dia berubah menjadi fluida superkritik. kalau hanya satu senyawa. Tapi kalau lebih dari satu senyawa atau di sini contohnya adalah dua senyawa maka yang namanya titik didih itu tidak hanya satu titik temperatur. Titik kondensasi itu juga tidak hanya satu temperatur. Karena nanti ada rentangnya di mana si campuran tadi mengalami kestimbangan antara uap dan cair. Demikian juga dengan titik-kritik. Titik-kritik juga menjadi tidak hanya satu temperatur. Itu akan menjadi rentang. Bisa dipahami? Bisa Pak. Terima kasih. Jadi kalau sudah berbicara campuran ketika campuran tadi berubah fasa berubah fasanya tidak langsung cair jadi uap. Tidak langsung uap jadi cair. tapi dia melalui suatu rentang temperatur atau suatu rentang tekanan di mana akan terjadi kestimbangan uap cair. Pak mohon maaf mau bertanya. Ilman 104 tadi kan pernah disinggungi juga tentang kestimbangan fasa gas dan cair. Apa sih sebenarnya yang perbedaan dari kestimbangan fasa uap cair sama gas cair, Pak? mungkin prolog aja buat ke depannya. Oke. Kalau yang namanya uap itu adalah suatu senyawa yang fasanya gas tapi sangat mudah dibawa dalam kondisi menjadi cair. Jadi sedikit saja diturunkan temperaturnya atau Anda tidak perlu menurunkan temperaturnya terlalu banyak dia akan berubah menjadi cair. Sementara kalau gas gas itu adanya di sini. Gas itu kan di sini. Jadi kalau Anda mau membuat gas itu menjadi cair maka temperaturnya akan membutuhkan penurunan temperatur yang lebih banyak. Kalau secara diagram fasa seperti ini. Jadi uap itu gas yang mudah untuk menjadi cair secara sederhana seperti itu. Dari Pak Dandu mungkin mau menambahkan Pak? Sudah Pak. Sama Pak. Baik. Itu ya. Bedanya gas dengan uap. Jadi uap itu masih ada di rentang ini. Sehingga Anda ubah temperaturnya atau Anda ubah tekanannya tidak terlalu banyak mengubahnya itu akan berubah menjadi cair. Terima kasih Pak Wawan. Oke. Cukup? Apakah ada pertanyaan lagi terkait diagram tiga dimensi ini? Sebentar. Jadi nutup presentasinya. Sudah cukup ya? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada kita lanjut ke bagian berikutnya. kita masih berbicara terkait kestimbangan uap cair. Basisnya adalah diagram PTXJ tadi ya. Dan kita akan lihat bagaimana kalau diagram PTXJ ini kira-kira bentuknya seperti ini tadi sudah disinggung tidak dua dimensi tapi tiga dimensi Anda bisa buat atau Anda bisa ubah menjadi dua dimensi dengan catatan salah satu parameter bisa tekanan bisa temperatur itu dibuat konstan. kalau Anda buat menjadi konstan temperature Anda mengikuti garis yang ini sehingga kurva kestimbangan uap cairnya bentuknya mengikuti yang ini sementara kalau Anda melihat meninjau dari tekanan yang konstan maka Anda mengikuti garis ini sehingga Anda akan dapatkan kurva yang ini yang diarsir. Nah sekarang kita lihat pada ini kita masih ngomongin campuran binar ideal kemudian dari kurva PXTY Anda potong potong Anda tinjau dengan melihat temperatur konstan Anda bisa potong di T1 bisa dapat kurva begini Anda bisa potong di T2 Anda bisa dapat kurva begini atau sebetulnya Anda bisa membuat potongan potongan lain Nah yang perlu diperhatikan apa bedanya kurva yang Anda dapat di potongan T1 dengan kurva yang Anda dapat di potongan T2 Kurva tiga dimensinya bentuknya yang biru kemudian kurva yang merah yang lonjong lancip itu adalah dua kurva yang satu dipotong pada tekanan konstan T1 yang satu dipotong pada tekanan konstan T2 apa bedanya P2P bubble apa sebelum ke situ dari gambar ini aja apa yang bisa Anda lihat awalnya lokasi lingkarannya beda lokasi lingkarannya beda nah dari lingkaran yang beda apa yang bisa lebih lanjut Anda lihat kalau temperaturnya tinggi yang T2 itu berarti kita bermaini tekanan yang tinggi juga betul jadi yang bisa Anda lihat ketika Anda menggunakan atau meninjau pada temperatur T2 T2 yang konstan yang lebih tinggi daripada T1 range tekanan juga mengikuti ini akan lebih tinggi daripada ketika Anda bermain di T1 selain itu bentuk dan kalau bentuknya mirip jadi yang bisa Anda lihat adalah luasan dari daerah yang dibentuk di T1 dengan luasan yang dibentuk di daerah yang T2 itu akan beda karena makin ke ujung ini luasannya semakin kecil atau semakin sempit nah ketika kita potong di T konstan Anda akan dapatkan kurva seperti ini ya jadi di bagian atas fasanya adalah cair di bagian bawah fasanya adalah uap ini pada temperatur konstan jangan kebalik Anda ingat saja kalau pada temperatur konstan berarti yang bervariasi kan tekanannya Anda ingat kalau tekanan itu dinaikkan suatu senyawa itu akan bisa berubah dari uap menjadi cair jadi di atas jadi di atas itu adalah cair yang di bawah adalah uap ada garis yang tadi begini nih yang garis-garis merah ini kemudian menjadi seperti ini garisnya lonjong lanjut begini ya di sini di atas itu adalah cairan di bawah uap bagaimana dengan yang di tengah-tengah ini adalah campuran uap dan cair tentunya ya kemudian di garis atas ini disebutnya adalah titik gelembung atau bubble point kenapa disebut bubble point karena ketika cairan itu diturunkan tekanannya sampai titik di garis ini akan mulai terbentuk satu titik uap makanya disebut dengan titik gelembung uap kan bentuknya bubble gitu ya oke sementara garis yang bawah itu disebut titik embun karena ketika uap itu dinaikkan tekanannya maka dia akan terbentuk satu tetes cairan makanya disebut dengan titik embun atau du point jadi kalau yang tadi satu senyawa titik didih nah ini peristiwa mendidih itu sudah tidak berlaku disini ya jadi istilahnya adalah si campuran itu akan mengalami bubble point dan due point sumbu Y nya itu adalah tekanan yang ini adalah tekanan B ini adalah tekanan A murni ini adalah tekanan B murni yang paling kanan ini adalah fraksi mol sumbu X nya adalah fraksi mol paling kanan angkanya satu berarti ini adalah A murni yang kiri adalah B murni jadi di titik U itu adalah titik bubble point dari campuran yang awalnya ada di sini oke bagaimana dengan kalau dipotong di tekanan konstan jadi hampir mirip dengan temperatur konstan kalau Anda memotong kurva tiga dimensi tadi di tekanan konstan sebetulnya satu sama ya Anda akan mendapatkan ini pada P2 ini pada P1 oke Anda akan dapatkan dua kurva yang di P2 Anda bekerja pada temperatur yang lebih rendah pada P1 Anda akan bekerja pada temperatur yang lebih tinggi selain itu luasannya juga berbeda kurvanya bentuknya terbalik jadi di sini temperatur sumbu Y fraksi mol A sumbu X kurvanya lebih tinggi yang kiri kalau tadi kan lebih tinggi yang kanan di sini adalah titik didih B ini adalah titik didih A kemudian di tengah-tengah ini ini adalah daerah kestimbangan uap cair di atas daerah ini adalah uap di bawahnya cair sama seperti tadi kalau Anda punya cairan G komposisi A Anda tinggal baca ke bawah ini Anda panaskan maka sampai titik H itu akan terbentuk satu titik satu buah gelembung yang disebut dengan titik bubble titik gelembung sama kalau Anda punya uap di O Anda dinginkan di titik M maka Anda akan punya satu titik cairan makanya disebut dengan titik embun atau dew point di tengah-tengahnya itu adalah campuran uap dan cairan bagaimana cara bacanya nanti di slide berikutnya akan dijelaskan lebih betil semua titik-titik yang ada di garis atas ini adalah titik embun dari campuran yang ada di garis bawah itu adalah titik bubble atau titik gelembung dari campuran bergantung pada komposisi campuran awal ada yang mau ditanyakan dulu cukup jelas ya nah disini anda dapat garis-garis ya jadi dari daerah kestimbangan uap cair ini misalnya di titik E E ini adalah campuran uap cair yang awalnya umpannya komposisinya ada disini nah ketika dia dipanaskan di titik E dia akan berada pada kondisi campuran campuran berarti kan atrinya ada uapnya ada cairnya oke disini bagaimana mengetahui komposisi ZA ini kan yang jadi tinjauan kan ZA ya bagaimana mengetahui komposisi ZA di campuran E tadi maka kalau anda mau tahu komposisi ZA di fasa uap fasa uap berarti kan Y adalah anda tarik ke titik F ke kanan kemudian anda tarik ke bawah itu adalah komposisi ZA di fasa uap pada kondisi campuran E komposisi fraksimal kemudian komposisi ZA pada fasa cairnya X nya itu adalah di titik D nilainya anda tarik ke bawah itu adalah X fraksimal ZA di fasa cair cukup jelas ya jadi fraksimal ZA di fasa uap YA itu adalah di titik F fraksimal ZA di fasa cair X A itu adalah di titik D cara bacanya tarik ke bawah bagaimana dengan jumlah mol nya karena di fasa cair itu pasti ada A di fasa uap juga pasti ada A kalau tadi komposisi di fasa uap itu adalah F dan komposisi fasa cair itu adalah D maka jumlah mol di jumlah mol A di fasa cair yang mana? E ke D atau E ke F? mohon maaf Pak boleh diulangi yang mana? yang diulang pertanyaan Bapak tadi oke kalau komposisi komposisi itu fraksi mol kalau fraksi mol A di uap itu adalah F F titik F ke bawah kemudian Y A itu adalah titik F kemudian X A fraksi mol A di fasa cair itu adalah titik D dibacanya ke bawah jumlah mol A di cairan itu ditunjukkan oleh panjang garis yang mana? E ke F atau E ke D? E ke F E ke F E ke F betul ya jadi walaupun fraksinya itu yang di D yang di cairan jumlah mol A di cairan itu adalah E ke F jumlah mol yang di uap adalah E ke D rasionya jadi bukan nilai jumlahnya tapi perbandingan jumlah mol di perbandingan jumlah mol A di cairan itu adalah E ke F dibandingkan perbandingan jumlah mol A di uap adalah E ke D jadi E F per E D itu menyatakan rasio jumlah mol di cairan terhadap jumlah di uap cukup jelas di sini untuk setiap titik jadi Anda bisa buat garis-garis banyak yang horizontal yang menghubungkan komposisi di cairan maupun di uap saat kestimbangan misalnya di E itu komposisi cairan dan uap saat kestimbangan D dengan F di sini adalah H dengan J di sini L dengan K yang di atasnya N dengan N dari kurva temperatur terhadap komposisi ini Anda bisa membuat garis ini namanya garis tie line tie line nah ini tie line ini menghubungkan tadi X dengan Y kalau X-nya sekian Y-nya berapa ketika X-nya sekian Y-nya berapa nah dari garis tie line Anda bisa membuat kurva yang bentuknya seperti ini kurva ini menghubungkan antara X A di cairan dengan Y A di uap pada kondisi kestimbangan garisnya yang lurus atau yang melengkung yang melengkung Pak yang melengkung betul bukan yang lurus ya jadi garis kestimbangan X dengan Y itu yang ini oke nah tadi ya balik dulu ke sini Anda pada tekanan konstan Anda bisa membuat segmen-segmen pada berbagai tekanan konstan ya kemudian Anda bisa buat kurva-kurva ini banyak gitu ya bisa di sini bisa di sini bisa di sini dan seterusnya nah kalau Anda bandingkan nanti kalau tekanannya makin Anda naikkan bentuk daerah kestimbangan uap cair bentuknya akan menjadi seperti ini oke ini adalah pada P1 ini P2 yang lebih tinggi ini pada P3 pada P4 pada P5 makin ke atas kondisi tekanan konstannya itu semakin tinggi sehingga temperatur operasi daerah operasi temperaturnya itu juga semakin tinggi nah apa yang Anda amati dari daerah kestimbangan uap cair pada berbagai tekanan konstan ini fraksimo A yang dihasilkannya gimana interval dari fraksimo A nya ada yang nggak sampai 1 gitu Pak betul selain interval dari A yang tidak sampai 1 Anda lihat ya ini daerahnya semakin ke atas daerahnya semakin kecil luas areanya semakin kecil diagonalnya pun itu akan semakin kecil atau semakin melandai nah kalau kita tadi ya tujuan dari distilasi itu kan memisahkan campuran disini kita mau memisahkan campuran binar ideal artinya kalau Anda mau mendapat tadinya ada campuran A dan B A nya lebih mudah menguap Anda ingin mendapatkan A nya lebih murni atau yang B nya yang lebih murni nah untuk keperluan itu mana yang lebih dipilih yang kurvanya yang di bawah atau yang kurvanya yang di atas pressure rendah Pak yang kurvanya yang di bawah alasannya tadi tile lainnya lebih gede gitu ya Pak selain nanti tile lainnya lebih besar sebetulnya dengan daerah yang lebih luas dan diagonal yang lebih tinggi itu nanti Anda punya keleluasaan Anda punya rentang kerja yang lebih bagus jadi kan makin kesini Anda bisa mendapatkan A yang makin murni Anda lihat ya makin ke atas A nya itu mentok-mentok cuma di sini gitu kan jadi untuk mendapatkan A yang lebih murni Anda harus bekerja atau Anda harus mengutamakan untuk bekerja pada daerah kesimbangan uap cair yang lebih luas dengan diagonal yang lebih curang karena nanti ruang kerja Anda akan semakin banyak kalau di sini Anda cuma kerja di sini mentok-mentok nggak sampai satu praksimal yang bisa didapat selain itu bekerja pada tekanan yang lebih tinggi itu secara operasional itu akan lebih susah bagaimana Anda bisa menaikkan tekanan sampai tekanannya tinggi kemudian menjaga agar tekanan yang tinggi itu konstan itu akan lebih susah energi intensif kenapa lebih banyak butuh energi selain lebih banyak butuh energi lebih rumit pengendaliannya akan lebih rumit ujungnya biaya tentunya jadi di sini lebih diutamakan bekerja pada kondisi tekanan yang lebih rendah tapi kembali lagi ini akan bergantung pada diagram fasa dari masing-masing zat yang mau dipisahkan dan bagaimana sifat keseimbangan dari dua zat tadi kalau dicampur atau ketika berada dalam bentuk campuran Pak izin bertanya Pak tadi yang yang timeline itu yang dari E ke K itu adalah fraksi mol cairnya A terhadap mol cair semuanya atau fraksi mol cair A terhadap fraksi mol uapnya A sorry bisa diulang pertanyaannya jadi tadi yang panjangnya E ke F itu itu adalah fraksi mol cairnya A terhadap fasa cair uapnya si A atau fraksi mol cairnya A terhadap semua fasa yang cair gitu Pak oh bukan jadi dia menyatakan jumlah perbandingan jumlah mol sebentar jadi jadi saya ulang ya jadi D D itu adalah kalau D Anda tarik ke bawah ya itu adalah X A definisinya adalah fraksi mol A di fasa cairnya karena E itu campuran E itu adalah campuran campuran itu berarti ada uapnya ada cairnya nah di cairannya itu ada A nya kan baik-baik di uapnya maupun di cairannya itu ada A dan B nah di cairannya itu kan ada A nya nah fraksi mol A di cairannya itu adalah ini demikian juga di uap di uap itu ada A nya ada B nya fraksi mol A di uap itu adalah ini notasinya ini adalah X A ini adalah Y A Anda ingat lagi ya pokoknya kalau fraksi mol di uap Y kalau fraksi mol di cairan itu X nah E ditarik ke bawah itu adalah Z fraksi mol A di campuran uap dan cair tadi nah sekarang panjangnya E F per E D itu menyatakan jumlah mol A E F kan kesana ya ini adalah di cairan per mol B sorry mol A di uap jadi garis E F panjang garis E F dibagi panjang garis E D itu akan sama dengan perbandingan antara mol A di cairan jadi ke kanan itu adalah jumlah menyatakan rasio mol A di cairan dibagi mol A di uap jadi bukan value-nya ya value-nya berapa ya tergantung di campuran awal itu mol awalnya berapa paham? jadi bukan kalau tadi sempat disebut jumlahnya ini bukan bukan menyatakan nilai dari jumlahnya tapi panjang garis dari E ke F per E per D itu menyatakan perbandingan jumlah molnya nilai dari molnya berapa ya ini Anda harus itu panjang garisnya berapa mol di umpan berapa kan Anda punya komposisi di masing-masing ya oke oke ngerti Pak terima kasih banyak Pak oke Pak mau nanya lagi Pak kalau slide yang habis ini itu tadi apa ya Pak maksudnya Pak oke nah slide yang habis ini saya gambar dulu disini ya ini kan Thailand ya jadi Thailand itu Anda kan bisa dibuat banyak banget nih Thailand ini intinya adalah menghubungkan antara X dengan Y jadi pada kondisi keseimbangan campuran ketika berada dalam keseimbangan uap cair kan itu bisa disini bisa disini bisa disini bisa disini gitu kan ya umpan awalnya bagaimana Anda akan dapatkan ketika dalam kondisi keseimbangan X itu berkolenasi dengan Y yang dihubungkan dengan garis kalau X dan Y itu di kurvakan lagi jadi kan ini ada titik ya ada titik D dan F H dan J L dan K itu dititikkan lagi Anda akan dapat ini jadi ini adalah X nya ini adalah Y garisnya yang ini oh berarti garis yang lurus itu tuh yang campurannya ya Pak bukan garis yang lurus ya bisa dianggap seperti kalau garis yang lurus ya menyatakan X sama dengan Y nah area keseimbangan kan adanya disini Pak saya masih kurang nangkep Pak buat tadi interpretasi dari grafik yang sebelumnya kalau ya sebelah sini kalau grafik yang sebelumnya Anda kan punya titik jadi Anda pasangkan X dan Y kalau X nya itu D ini nya F kalau X nya H ini nya J kalau ini nya L ini nya K dan seterusnya kan betul nggak kan ada nilainya ya nilainya ya ditarik ke bawah nilai dari L itu berapa ya Anda tarik ke bawah nilai dari M berapa Anda tarik ke bawah oke nah kalau ini dibuat kurva Anda hubungkan X sebagai sumbu X Y sebagai sumbu Y dapetnya begini oh oke siap mengerti Pak nah antara garis kestimbangan dengan garis yang X sama dengan Y ini adalah daerah kestimbangan uap cair itu tadi oke oke Pak oke nah yang ini tadi oke ya jadi dalam operasi distilasi itu kenapa dipilih tidak memvariasikan tekanan tapi lebih memvariasikan temperatur dan tekanan itu dibuat relatif tidak terlalu tinggi ini karena kita menginginkan daerah kestimbangan uap cairnya itu sebesar mungkin karena nanti ini akan lebih fleksibel ruang gerak operasi dari distilasinya oke Pak maaf Pak isin bertanya yang tadi yang diagam fasa itu sebenarnya kenapa di PT 3 itu C sudah C A ya Pak yang yang banyak diagam fasa yang ada PT 1 PT 2 PT 3 itu Pak bukan di sini yang slide sebelumnya yang slide bukan di sini juga bukan bukan juga Pak bukan juga Pak ini yang ini Pak ini kenapa C A di PT 3 ya Pak sebenarnya masih kamu ditutupan Pak bagaimana cara di PT 3 oke karena ini kan sebenarnya dipotong dari kurva yang ini kan dari kurva yang seperti ini dimana nanti kalau Anda dapatkan gimana ini istilahnya kalau Anda bekerja pada temperatur atau Anda meninjau mengiris si kurva tadi pada tekanan yang lebih tinggi ini kondisi kritik itu sudah tercapai atau kan ini makin ke puncak dari si kurva yang melengkung tadi dimana ujung-ujung lengkungan itu adalah kondisi kritisnya betul nggak ya ya nah gambarnya oke nah seperti ini kan kondisi kritisnya kan dari CB ke CA CB itu adalah titik kritisnya B yang A itu adalah titik kritisnya A oke ketika sudah melewati garis yang CA ini ini kan Anda masih bisa menarik garis pada tekanan konstan ya misalnya di sini misalnya di sini itu kan itu ya nah ketika itu Anda tarik ke bawah ke searah komposisi pada sumber komposisi itu C bukan C X A nya itu sudah tidak di satu karena dia di sini kan di satu 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 terus dia melengkung kan melengkung ini adalah di sini jadi di antara ini ini sudah kurang dari satu X A nya di sini itu sudah kurang dari satu paham kalau masih di bawah titik CA ke bawah Anda buat gambar pada P konstan Anda buat gambar pada P konstan si nah ini si lonjong-lonjong ini masih bisa menyentuh satu tapi pada suatu titik ini sudah melewati puncak kritik tadi ya daerah garis kritik maka ketika Anda membuat daerah kesimbangan website ini ujungnya sudah tidak bisa menyentuh X A sama dengan satu itu saja sih maksudnya selama masih di bawah CA semuanya masih mentok ke satu baik Pak terima kasih Pak oke nah tadi ya Anda punya banyak kurva kemudian dari Thailand jadi masing-masing ini Anda bisa bikin Thailand-nya kemudian Thailand-nya itu Anda hubungkan membentuk kurva X-Y saja nah Anda bisa lihat bahwa yang masih di daerah sebelum garis area kritik itu apa ya ininya masih lonjongnya sampai ke titik satu makin ke sini itu makin tidak lonjong sehingga ya sama seperti ini ketika tekanannya itu tinggi Anda punya daerah kestimbangan yang relatif lebih yang jauh lebih sempit sehingga operasi kestimbangan uap cairnya itu akan lebih terbatas dibandingkan kalau ini ini kan berarti kan mulai dari garis yang diagonal ini ke sini oke nah ini tadi kita bicara campuran binar ideal masih ingat gak campuran ideal itu apa sudah lulus termo kan gak ada interaksi antar molekul kalau terkait tekanan masih ingat terkait hukum apa roll kalau gak salah hukum roll dimana tekanan total dari suatu campuran itu akan sama dengan penjumlahan tekanan dari masing-masing komponen gitu kan ya atau tekanan parsial dari masing-masing komponen tekanan parsial itu apa tekanan parsial itu adalah tekanan uap jenuh atau tekanan uap zat murni dikalikan fraksimal si zat tadi di dalam campurannya gitu kan ya nah untuk beberapa campuran itu Anda bisa mendapatkan campuran tadi tidak mengikuti hukum roll itu bisa tekanan totalnya menjadi lebih besar daripada tekanan idealnya atau menjadi lebih kecil nah ini contohnya ini campuran dari CS2 dan aseton rasanya dinyatakan sebagai fraksimal aseton nah Anda dapatkan ternyata profil TXD seperti ini kalau seperti ini apa yang bisa Anda amati terbentuk asiotrop bentuknya kenapa ada asiotropnya oke terus kalau Anda mau memisahkan CS2 dari aseton dibandingkan kalau kurvanya begini ya kurva ideal kan begini sementara yang asli nah ternyata begini jadi kurang terlalu luasa Pak maksudnya kalau misalnya sebelumnya yang ideal itu kan dia timeline-nya panjang jadi bisa lebih luasa gitu nah dan juga kalau misalnya ditarik garis gitu misalnya dari titik yang tengah-tengah DE gitu ke arah misalnya E dia jadi lebih pendek jadi fraksinya misalnya 0,2 an itu jadi hasilnya jadi 0,4 gitu Pak yang harusnya lebih besar betul ya jadi kalau Anda harus memisahkan campuran binar kemudian ternyata campuran binarnya ini punya kurva TXD-nya begini berarti kalau namanya Anda memisahkan CS2 ini kan contohnya Anda memisahkan CS2 dari campuran aseton CS2 kan tidak mungkin CS2-nya berada dalam konsentrasi yang tinggi kan ya pastinya dia dalam konsentrasi awalnya rendah jadi area kerja Anda ya hanya terbatas di sini betul nggak ya jadi Anda hanya bisa bekerja pada area kerja yang di sini kecuali CS2-nya memang sudah ada pada konsentrasi yang lebih tinggi nah nanti Anda baru bisa bekerja di sini dari Pak Danu mungkin mau menambahkan Pak terkait proses distilasi aziotruk seperti apa oke baik jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wawan ya kalau kita mulai dari sini hanya bisa berlangsung distilasinya paling distilasi biasa itu sampai ke L padahal kita ingin murni K nah ini produk yang dari L ini kita harus pindahkan ke sini loncat ya nah loncatnya itu macam-macam bisa dengan komponen ketiga bisa secara ekstraktif ya tapi begitu dia loncat kemudian distilasi biasa lagi cuman ini sekarang terbalik ya jadi komponen beratnya ini kan grafiknya terbalik ya jadi sama saja ya tapi untuk daerah sini loncat sini tidak dijelaskan di dalam mata kuliah ini jadi mata kuliah ini hanya dasar-dasar distilasi biasa saya kira itu Pak dan yang lainnya terima kasih ya jadi kalau hanya memanfaatkan tadi ya pemisahan berdasarkan kestimbangan uap cair Anda tidak bisa mendapatkan CS2 dengan fraksimal yang lebih tinggi mentoknya akan ada di titik asiotro sehingga Anda perlu menambah menggunakan separating agent lain atau metode lain untuk memindahkan ke kurva yang kanan kalau sudah bisa pindah baru nanti bisa melakukan proses distilasi yang biasa kestimbangan uap cair lagi seperti itu ya nah kalau dibuat dalam bentuk CXY dalam bentuk XY menjadi begini jadi daerahnya akan terbagi dua ya di titik asiotrope ini oke nah jadi review kembali jadi kalau dalam bentuk pada kondisi tekanan konstan Anda bisa membuat kurva campuran uap cair dua campuran pada diagram TXY nanti di bagian atas adalah uap di bagian bawah adalah cair dan yang di tengah-tengah ini adalah uap cair dan di sini yang nanti kita akan mainkan untuk proses distilasi ini contoh lain yang etanol air ini juga bukan campuran binar ideal ini dibuat menggunakan HISIS nanti ada tutorialnya mungkin nanti kalian pas lapteg kestimbangan uap cair juga diajari bagaimana mengenerate kurva TXY ternyata untuk kombinasi etanol dan air kurva TXY juga tidak mengikuti kurva campuran binar ideal sama seperti yang tadi kalau Anda menggunakan prinsip distilasi biasa Anda akan dapatkan konsentrasi etanol murni itu paling mentok hanya di sekitar 80% atau fraksi mol 0,8 kalau mau dimurnikan lagi dengan distilasi tidak akan bisa karena garisnya sudah garis lurus atau sudah tidak ada area bagaimana caranya ada tahap-tahapan lebih lanjut untuk mendapatkan etanol dengan kemurnian yang jauh lebih tinggi oke itu dulu ada yang mau ditanyakan pak saya mau nanya ya silahkan faras 130 180 70 kalau buat dua zat yang bisa ada tidak ideal ini karena apa apakah karena ada interaksi atau gimana ya karena memang setelah bercampur antara molekulnya itu ada interaksi tambahan kalau campuran ideal kan masing-masing molekul tidak saling berinteraksi nah kalau ini memang ada interaksi interaksinya seperti apa ya sebetulnya banyak kan di kimia organik itu diajari saya juga sudah lupa interaksinya apa saja tapi intinya karena ada interaksi antara molekul yang bercampur tadi oke pak berarti kalau misalnya dia ideal sama sekali tidak ada interaksi ya iya oke makasih pak ada lagi nah ini untuk kurva XC nya jadi sekitar di 80 itu sudah 0,8 maksudnya itu sudah mentok untuk mendapatkan etanol secara oke kalau tidak ada yang ditanyakan kita masuk ke segmen berikutnya ya oke nah sekarang kita akan lihat bagaimana kita membaca diagram TXC atau menganalisis diagram TXC ini oke kita gunakan diagram yang ideal ya tentu saja jadi kita ulang lagi penjelasan yang tadi sudah disampaikan kalau Anda punya umpan umpan ini ada di temperatur T1 jadi F1 itu adalah umpan pada kondisi T1 temperaturnya konsentrasi F1 ini adalah 0,4 jadi fraksi mol A di F1 itu 0,4 fraksi mol campuran ZA nah kalau F1 umpan ini Anda panaskan Anda naikkan temperaturnya maka dia akan mencapai tadi ya bubble point mulai terbentuk gelembung nah kemudian Anda panaskan kembali apa yang terjadi uap akan menjadi semakin banyak tapi masih ada cairannya makin ke atas makin ke atas makin ke atas sampai melewati dew point maka seluruh cairan akan berubah menjadi uap atau kalau didinginkan Anda punya F2 dengan komposisi 0,4 A Anda dinginkan sampai tercapai dew point ya sama akan terbentuk titik air terbentuk titik cairan makin ke bawah fraksi cairan semakin banyak uapnya ada cairan dan uap berkestimbangan Anda dinginkan terus nanti sampai melewati bubble point maka seluruh uap akan berubah menjadi cair oke sekarang kita lihat kalau tadi F1 dengan ZA 0,4 pada temperatur T1 Anda panaskan sampai kondisi titik 3 ya kondisi titik 3 di kondisi titik 3 ini fraksi A fraksi mol A di cairan itu akan sebesar 0,2 ya fraksi mol A di uap YA itu akan sebesar 0,6 titik titik ini kalau ditarik kebawah itu adalah 0,4 ini menunjukkan fraksi mol A di kedua fasa atau di campuran fasa jadi tetap 0,4 paham ya nah kemudian nah sekarang kalau Anda lihat ini ada titik 3 dan titik 4 dimana temperatur 3 itu lebih tinggi daripada temperatur 4 nah kalau seperti ini kita balik dulu ke sini ya berapa rasio atau perbandingan antara fraksi uap dan fraksi cair 50 oh 1 atau jumlah uap sama dengan jumlah cairan ya nah sehingga di sini Anda bisa mendapatkan kalau Anda mau memurnikan A menggunakan satu tahap distilasi seperti ini maka Anda akan dapatkan cairan dengan fraksi A nya 0,2 kemudian uapnya itu Anda dapatkan A nya kemurniannya menjadi lebih tinggi dari umpan 0,6 oke kemudian kalau Anda naikkan atau Anda turunkan dari titik 3 ke titik 4 bagaimana dengan A yang Anda dapatkan di masing-masing fraksi atau di masing-masing fasa di titik 4 ini temperaturnya lebih rendah ya di frasa uap Anda dapat fraksi A nya 0, berapa ini kira-kira 0,75 mungkin ya di atas 0,7 sementara di fraksi cair Anda dapat A nya 0,3 sekian 35 nah jumlah uap yang Anda dapatkan dibandingkan di titik 3 tadi bagaimana? lebih sedikit Pak jadi di titik 4 ini Anda mendapatkan A di fasa uap lebih sedikit tapi lebih murni konsentrasinya lebih tinggi bagaimana dengan di cairan di cairan Anda mendapatkan banyak cairan tapi konsentrasi di A nya juga lebih tinggi betul kan? ya jadi terlihat pengaruh temperatur terhadap kondisi keseimbangan dan kemudian pengaruhnya terhadap berapa banyak jumlah zat A yang Anda dapatkan di fasa uap dan fasa cair nah sekarang kan begini Anda mau tadi kan ada kasus awal campurannya A dan B kemudian A nya lebih mudah menguap Anda pingin pisahkan A nya oke dengan tujuan Anda pingin pisahkan A nya atau Anda pingin memurnikan A nya tentunya di salah satu fasa kalau hanya melihat seperti ini apa yang bisa Anda ceritakan terkait pengaruh temperatur terhadap bagaimana Anda bisa memurnikan A nya sekarang kita buat begini ada tiga contoh ada titik tiga ada titik empat ada titik lima kalau Anda punya campuran A dan B kemudian Anda mau memurnikan A nya sementara A nya itu lebih mudah menguap daripada B ini Anda pingin A nya tentunya ada di fasa uap atau cair karena A nya lebih mudah menguap maka Anda pingin A nya ada di fasa uap dengan konsentrasi yang lebih banyak betul tapi kalau Anda melihat diagram ini Anda lihat bagaimana bisa mendapatkan uap yang lebih banyak ya panaskan temperaturnya betul untuk bisa mendapatkan uap yang lebih banyak dari satu campuran ya Anda panaskan temperaturnya antara 4, 3, dan 5 yang paling panas 5 jumlah uap yang Anda dapatkan lebih banyak betul tidak kan dari titik ini Anda tarik ke kiri itu menunjukkan rasio jumlah uap dibandingkan jumlah cairan di titik ini rasio jumlah uap dengan jumlah cairan sampai sini sorry di titik ini rasio uapnya terhadap jumlah rasio jumlah uap terhadap jumlah cairan betul nggak tapi bagaimana dengan konsentrasi atau fraksi mol Zat A ketika Anda mendapatkan uap yang lebih banyak fraksinya makin kecil fraksinya makin kecil betul garis hitam Anda bandingkan dengan garis hijau Anda bandingkan dengan garis yang pink yang ini ya tiga ini fraksi mol A ketika Anda mendapatkan uap lebih banyak pada temperatur yang lebih tinggi itu ternyata fraksi mol nya lebih kecil padahal Anda ingin dapetin A itu sebanyak banyaknya di fase uap betul kan nah terus bagaimana atau apa artinya mending ambil 50-50 mending ambil 50-50 atau dibuat bertahap Pak yang tinggi dulu dimurnikan habis itu sudah dapat hasilnya yang lebih tinggi fraksinya di distilasi lagi distilasinya multitahap jadi distilasi bertingkat Pak untuk mendapatkan ya betul jadi untuk mendapatkan A dalam jumlah banyak di fase uap atau nanti Anda bisa dapatkan A dalam fraksi yang tinggi di fase uap Anda harus menjalankan kestimbangan uap cair ini secara bertahap atau distilasinya dilakukan secara bertahap ini tentunya batas-batasnya adalah pada due point dan baba point tadi masih ingat ya dari Pak Danu ada yang perlu ditambahkan lagi Pak sudah Pak enggak sudah topi sekarang kita masuk ke segmen 6 oke nah tadi ya jadi untuk mendapatkan Zat A secara lebih murni dan jumlahnya banyak maka dilakukan proses kestimbangan yang multitahap penggambarannya bagaimana contohnya seperti ini jadi Anda punya umpan F gitu ya komposisinya sekitar 0,4 kemudian dari diagram kestimbangan Anda bisa dapatkan kurva ini kurva Txy 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 ini kurva Txy untuk komponen A jadi ke kanan adalah fraksimol A umpannya ada di sini nah di sini contohnya Anda punya konsentrasi A nya 0,4 fraksimol A nya 0,4 Anda panaskan sampai titik 1 kemudian di sini di titik 1 Anda akan dapatkan Y A itu sekitar 0,5 sekian X A mendekati 0,3 dengan jumlah setengah-setengah selanjutnya apa yang Anda lakukan Anda pisahkan cairannya dengan uapnya lalu uapnya Anda dinginkan setelah didinginkan Anda akan dapatkan dua fasa lagi dua fasa ini cairnya fraksinya sekitar 0,7 kemudian cairnya sekitar 0,4 jumlahnya ini masih setengah-setengah tapi sudah setengah dari jumlah awal karena ini kan yang Anda proses hanya setengahnya terus lagi Anda dinginkan Anda pisahkan cairannya dengan uapnya uapnya Anda dinginkan dapat lagi uap dengan konsentrasi yang lebih tinggi cairannya ada konsentrasinya jumlahnya masing-masing setengah seperempat dari semula terus Anda lakukan bertahap sehingga nanti di akhir Anda akan mendapatkan konsentrasi A yang lebih tinggi jadi makin tahapannya ini makin kekanan ini Anda bisa mendapatkan A yang semakin banyak atau disebutnya adalah end reaching makin kekanan itu adalah tahapan end reaching section makin kekiri fraksi ZA itu akan semakin sedikit itu yang disebut dengan stripping jadi tahapan-tahapan tadi sebetulnya adalah untuk mengganggu atau mengubah kestimbangan uap cair caranya bagaimana caranya kalau di proses distilasi aliran uap kan tadi perlu didinginkan nah aliran uap ini dikontakkan dengan aliran cairannya jadi uap yang mengalir ke atas jadi dari bawah ke atas ini dikontakkan dengan cairan yang mengalir dari atas ke bawah nah kontak ini nanti selain mengganggu kenapa bisa mengganggu kestimbangan ya karena akan menyebabkan proses difusi jadi di cairan itu kan ada A dan B dengan kestimbangan tertentu di uapnya juga A dan B dengan kestimbangan tertentu ketika itu dikontakkan akan terjadi proses difusi lagi baik dari yang fase uap maupun fase cair sehingga nanti dia akan mencapai kestimbangan tertentu nah kemudian nanti uap dan cairan hasil kontak itu nanti dipisahkan jadi fungsi tahap itu adalah untuk menguantakan cairan dengan uap satu kenapa perlu dikontakan biar kestimbangannya terganggu ketika kestimbangannya terganggu akan terjadi proses difusi lagi dia akan mencapai kestimbangan yang baru nah fungsi tahap kedua sampai kestimbangan yang baru jadi sebetulnya di sini kestimbangannya itu adalah antara uap dari jadi kestimbangannya itu berjalan di setiap tahap jadi yang setimbang itu adalah ini dengan ini bukan yang kiri dengan yang kanannya jadi yang setimbang itu adalah yang meninggalkan setiap tahap kemudian fungsi yang kedua dari proses dari tahapan ini adalah untuk memisahkan kembali si uap dengan cairan yang sudah berkontak sehingga nanti di tahap atasnya atau tahap di bawahnya itu akan terjadi kontak lagi dan akan terjadi kestimbangan lagi bagian atas itu disebutnya enriching atau rectifying section karena makin ke atas A-nya akan semakin murni bagian atas itu biasanya fasanya uap jadi biasanya dilengkapi dengan kondensor untuk melembunkan mendinginkan si uap sehingga nanti Anda bisa mengambil produknya dalam bentuk cairan atau istilahnya adalah distilat sebagian dari distilat itu ada yang dikembalikan ke dalam kolom distilasi karena biar agar terjadi kontak setiap tahap tadi ini yang disebut dengan reflux bagaimana yang di bagian bawah sebetulnya bagian bawah juga sama yang dibagi bagian bawah kan tadi Anda memisahkan cairan jadi cairan itu juga tetap dilakukan kestimbangan uap cair dengan cara dipanaskan sehingga nanti sebagian cairan jadi uap uap itu kaya akan fraksi Zat A kemudian cairannya sisanya diambil kemudian dipanaskan kembali begitu seterusnya sampai di paling bagian bawah itu fraksi A-nya itu akan menjadi semakin kecil pendinginan dan pemanasannya dilakukan oleh apa ya oleh uap dan cairan di dalam kolom distilasi sendiri jadi separating agent dari proses distilasi ini ini adalah cairan atau Zat campuran yang sama tapi kondisi fasanya berubah dan komposisinya berubah jadi di proses distilasi ini separating agent adalah menggunakan Zat yang sama hanya kondisi kondisi itu adalah temperatur fasa dan komposisi itu berbeda baik makanya kelebihan proses distilasi ini adalah tidak membutuhkan separating agent tambahan jadi kalau yang absorpsi atau ekstraksi tadi kan sempat disinggung Anda perlu menambahkan Zat lain sehingga tidak perlu pemisahan yang tambahan nah hanya saja kekurangannya atau keterbatasannya adalah bagaimana sifat dari dua Zat tadi ketika berada dalam kestimbangan uap cair sifatnya ditunjukkan oleh bagaimana profil diagram si kestimbangan uap cair ini kalau Anda bisa dapatkan diagram ini dengan luasan yang cukup besar dan diagonalnya itu makin curam berarti Anda lebih leluasa atau Anda lebih mudah untuk memisahkan dua komponen tadi tapi kalau diagram nya itu makin kecil makin sempit ini menjadi lebih sulit ini adalah bagian bawah di bagian stripping section karena makin kebawah ini adalah fraksi ZA semakin rendah di bawah nanti diambil sebagai produk bawah atau bottom product ini lebih kaya ZB kalau hanya dua Z ini ditambahi reboiler untuk memanaskan sementara yang di atas tadi ditambahi kondenser untuk mendinginkan kalau digabung bentuknya menjadi seperti ini jadi kolom distilasi atau kolom fraksionasi bertahap ditunjukkan seperti ini umpan masuk dari tengah kemudian akan mengalami pemanasan dan pendinginan bertahap akan di tiap tahap akan tercapai keseimbangan makin ke atas produk yang makin mudah menguap itu akan semakin banyak didapatkan makin ke bawah produk yang susah menguap itu semakin banyak didapatkan jadi di atas adalah untuk produk yang mudah menguap yang di bawah adalah yang sulit menguap Pak isi pertanyaan ini apakah berarti setiap tingkat memiliki suhu yang berbeda Pak? Iya betul nanti di setiap tahapan itu akan memiliki profil temperatur yang berbeda nanti waktu kalian merancang kolom distilasi yang trekolom ini nanti anda perlu melakukan perhitungan sehingga bisa menunjukkan profil temperatur di setiap tahap tekanan bagaimana kalau tekanan berarti relatif konstan karena tadi kita bicara diagram TXC diasumsikan kita mengatur tekanan sistem itu berada dalam kondisi konstan kondisi realnya bagaimana tentunya tekanan akan terpengaruh tapi ada batas-batas tertentu di mana perubahan tekanan itu dianggap konstan atau tidak signifikan perubahan terima kasih Pak mungkin dari Pak Danu atau Pak Udin Bu Gris ada yang mau ditambahkan cukup Pak cukup Pak sudah Pak dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan lagi baik kalau tidak ada berarti perkuliahan hari ini cukup sampai di sini mungkin ke depan akan mulai banyak latihan ya jadi materi tolong dibaca baik-baik buku kalau ada yang bingung baca buku tanya teman tanya asisten nanti kita akan mulai banyak latihan di minggu depan terima kasih banyak Pak Danu Pak Udin Bu Gris dan mahasiswa sekalian mengingatkan jangan lupa mengisi daftar hadir di CX terima kasih selamat siang selamat berhormat terima kasih terima kasih